Puluhan hewan ternak milik warga desa Gandasoli, Sukabumi, mati dimaksa oleh hewan buas. Sekitar 20 hewan ternak warga hilang ketika ditemukan hewan ternak tersebut sudah dalam keadaan rusak. Diketahui kejadian matinya hewan ternak warga sudah terjadi sejak Agustus lalu. Diduga puluhan hewan ternak tersebut dimaksa oleh macan tutul dari kawasan hutan lindung Gunung Halimun Salak bagian selatan. Hewan ternak yang diterkam mengalami kerusakan di bagian leher. Beberapa hewan ternak yang dimakan pun tidak ditemukan karena dibawa ke hutan. Aparat desa telah melaporkan kejadian ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Sukabumi. Laporan dibuat karena masyarakat pinggiran hutan merasa resah dan takut akan memakan kurban jiwa. Berarti gede juga kaki-kaki. Kalau bisa seperti ini Bang ya. Beliau yang punya kandang itu sekitar jam 12 malam kosong-kosong. Beliau surpay ke sini. Kambing tersebut masih ada dalam keadaan utuh gitu. Nah dari sini beliau pulang. Pagi sekitar jam 6, setengah 6 lah beliau ke sini untuk memberikan makan kambing tersebut. Cuma begitu yang punya melihat kambing tersebut. Yang dari jumlah 10 ekor itu yang 8 sudah terletak ke bawah. Itu sudah keadaan mati. Cuma yang 2 itu masih hidup. Walaupun hidupnya itu masih ada luka bekas gigitan dari leher dua-duanya gitu. Sudah nyampe ke bawah, di eksekusi kan yang namanya itu dibawa ke bawah. Ternyata hasil surpay dan hasil kita lihat ke lapangan itu. Ternyata kambing tersebut memang benar dinyatakan itu dimakan oleh macan tutul tersebut. Karena dari lokasi ini ada beberapa, ada barang bukti. Salah satu ada bekas, satu bekas gigitan. Kedua ada bekas macan tutul tersebut yang ada di tanah itu gitu. Untuk mengantisipasi hewan buas, warga desa melakukan perunda malam di setiap lereng hutan diunduk. Jadi kata warga desa itu, kurang pisin Pak ya? Ya, kurang pisin. Itu benar-benar.